Oke, ya sekarang gue mau buka apa nih, buka rahasia Gak rahasia-rahasia juga kali, gue sering posting di IG gue Jadi, banyak yang penasaran kan, gue kalau sering pake apa aja sih pluginnya Yang jelas gue pake Wflap 8 nih, Wflap 8 Wflap 8 Kenapa gak pake Wflap yang baru, yang 9 Pro, ada juga sih Wflap 9 Pro Cuman, gue lebih biasa, workflow-nya sama bunyinya nih Bunyinya Wflap 8, daripada Wflap 9 Pro Tapi, Wflap 9 Pro juga bagus Cuman, gue gak biasa aja Gitu loh, karena kalau gak biasa, kerja jadi lama Oke nih, ini ada mixing-an dari Cak Irwan nih Nah, ini gue mastering ya Ini aslinya nih Sebelum mastering nih Oke Gue aktifin yang di master fader Nah, berarti kan Udah mastering nih, hasil gini Aku tau maksudmu Balas sakitmu Sungguh tak mudah Bagiku Melepaskan dirimu Oke Pake apa aja gue Nah, sekarang gue buka dari awal ya, satu-satu ya Di pertama ini, gue pake clip shifter Nah, ini susunan Susunan plugin gue begini Tapi, untuk beda lagu Belum tentu kayak gini lagi Gitu loh Karena, tergantung Jadi, masing-masing lagu itu Dia punya treatment yang beda Tergantung Apa yang perlu di adjust Apa yang perlu diubah Nah, kebetulan untuk lagu ini Pertama, mesti pake clip shifter Nah, clip shifter Ini LVC audio punya Ini fungsinya apa sih Fungsinya dia untuk memangkas Memangkas transient-transient yang kelebihan nih Ini kan Peak nih Peak cuman kecepatan tinggi Nah, fungsinya dia nih Untuk memangkas itu Nah, akan kebangkas tuh Nah, ini fungsinya clip shifter Nah, abis clip shifter Terus, disini gue pake di Acer Tapi, gak selalu juga gue pake ini Karena lagu ini memang perlu pake di Acer Terutama S Suruf S ya Yang berlebihan Nah, dia ditekan Nah, abis di Acer Disini gue pake Big Sale Big Sale-nya akustik audio Nah, dia ini Men simulasikan Bunyi Bunyi tabung Bunyi Vacuum Cube Cuman ya gue bypass ya Nyalain Beda-nya gak gitu jelas ya disini ya Tapi, yang jelas beda Nah, disini gue pake kompresornya Cell Dynamics Disini gue atur Transient Segala macem Terus Kompresor mixnya Dry Weight-nya Nah, terus gue pake EQ-nya Tuh, buat motong low Buat motong mid low Buat motong high Habis Big Sale Terus gue ke Varicom Ini dia Simulasinya Mainly Varimew Nah Ini kerja Tugasnya dia ini Buat Ngeratain Paralel Paralel kompresor Jadi, dia pas musiknya kenceng Dia narik Dia, istilahnya Dia neken Tapi, karena dia paralel Jadi, kita gak berasa Gak kerasa Kompresnya Lanjut Abis itu ke Ivory 3 Nah, Ivory 3 ini Tugasnya Buat bikin focus Eh, buat bikin Tight Nah, dia ini Kalau dipasang di Master Bass Dia akan bikin tight Bikin tight Keseluruhan soundnya Sisi itu EQ-nya apa aja Tuh Ya, buat motong bass Buat motong mid Buat motong high Dan lain-lain Oke Abis itu Abis itu Ivory itu Viridian 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 ini Dia tugasnya Buat bikin focus Jadi Pakai plugin ini Bunyi jadi focus Jadi dia Apa Sebelumnya kan tight Pakai ivory ya Pakai ini dia jadi focus Gitu Gimana sih Bener-bener Bener-bener Focus Bisa Asik ya Abis itu Gue ke Bluecat patchwork Nah, ini fungsinya Dia buat Jadi hostnya plugin Nah, disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima plugin lagi Di dalam sini Karena slotnya WaveLab kan terbatas ya Nah Karena keterbatasan Slot ini Maka gue pake Bluecat patchwork Untuk insert lagi Plugin lagi Gitu Jadi dia bisa banyak Semuanya Nah, disini ada Management Nah, ini dia buat ngatur Stereo Image-nya Terus ada SPL Pasek Nah, disini Gue buat Cut Buat cut Mid-high-nya Udah cut Pit-high-nya Doang Sini Terus ada Kuat T-rex Quad image Ini dia buat Mono-in Mono frekuensi low Terus ada BX Refinement Nah, dia tugasnya Buat ngalusin yang Kasar-kasar Terus Ada lagi Transient master Nah, ini dia buat Atur attack-nya Nah, ini gue atur attack-nya Supaya lebih lembut Karena kalau gak pake ini Bunyinya beletak-beletok Snare itu Pertak-beletok Nah Nah, dari situ Ke sonal axis Nah, ini gunanya buat atur level Nah, ini gue angkat 9,70 9,71 dB Lagi ya Nah, terus crystal resampler Nah, ini karena source-nya 441 441,16 Nah, gue resample Jadi 48 Sebelum gue pons Nah, terakhir itu Pake view meter View meternya wave Headroom-nya di 6 Nah, kita bisa lihat Kalau levelnya pas Nah, dia ada di 0 Ya, kalau levelnya pas Begitu nge-peek Ada di sekitar 0 Oke Yaudah, itu aja Habis itu Di render Itu Nah, buat monitoring-nya Gue pake Speckernya Pake Ini apa Sentrance Sentrance audio Nah, Sentrance Dia pasif Ini amplinya nih Terus Pake ilot Nah, CLA pake ilot Sekarang tuh Terus Terus Gue pake Dua headphone lagi Buat nge-cek Oke, final audio Sama R70X Sama gue cek Dari handphone Pake DAC Soundcard-nya apa Soundcard-nya Gue onboard langsung nih Onboard langsung dari Macbook Pro Langsung ke Ampli Oke, gitu kira-kira Oke, welcome to the jungle Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton